Intro Hai guys, lo tau gak gue lagi dimana? Ini tuh tempatnya anak-anak muda inspiratif ngumpul Dan tempat ini bisa bikin kita dapat banyak inspirasi dari berbagai hal Selamat datang di Awarding 1 Indonesia Awards ke-15 tahun 2022 Dengan tema, bersama, berkarya, berkelanjutan Intro Kalian bisa kesini melihat ekshibisi yang sudah dibuka dari tanggal 22 Oktober 2024 Sumpah, ini keren banget Karena banyak banget instalasi dari karya seni yang dibuat oleh para seniman By the way, disini ada 5 instalasi kece yang mewakili 5 bidang kategori 1 Indonesia Award 2024 Yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi Di ekshibisi ini kita gak hanya melihat prestasi mereka dari gambar biasa atau tulisan Tapi dari karya seni mereka Yap, seniman-seniman terpilih ngambil inspirasi dari semangat dan dedikasi para penerima apresiasi Buat bikin karya-karya yang menggambarkan kontribusi mereka Pertama, ada instalasi untuk bidang kesehatan yang diciptakan oleh Rian Geraldine Seniman dengan ciri khas garis abstraknya Terinspirasi dengan konsep SHIELD Bagaimana proteksi melindungi kesehatan kita Melalui sebuah medium terlihat sebuah karya atau cerita yang dapat menginspirasi Lalu kita bisa lihat karya dari kumpulan seniman disabilitas Tapespace yang membuat instalasi untuk bidang pendidikan Mengangkat konsep pikebu dengan karakter monster karya anak-anak neurodivergent seolah mengintip Berikut ada karya dari Rebellionic di bidang kewirausahaan Dengan ciri khas warna-warna vibrant yang mencolok Karya ini mempresentasikan energi dan semangat para pengusaha muda Yang terus berkembang dan berinovasi Berjuang di tengah tantangan Untuk bidang teknologi, ada karya dari Arafura Seniman yang terkenal dengan ciri khas video mappingnya Instalasi ini memadukan teknologi dan seni visual Melalui projection mapping mereka Bercerita tentang para penerima apresiasi satu Indonesia Awards Dan yang terakhir karya instalasi di bidang lingkungan Dibuat oleh The Baby Birds Seniman yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak Instalasi ini menggambarkan lingkungan yang enak untuk tempat tinggal Hal itu juga sejalan dengan semangat dari penerima apresiasi satu Indonesia Awards Keren ya guys, setiap instalasi di sini bukan hanya bercerita terkait dengan seni Tapi juga dengan kontribusi nyata yang sudah diberikan untuk Indonesia Ekshibition ini adalah cerminan bagaimana seni dan prestasi bergabung dalam harmoni yang indah Rangkaian acara ini merupakan perjalanan menuju acara puncak Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 4 Maret sampai 4 Agustus 2024 Dan host kita tahun ini ada Boy William Keren banget kan guys? Selain itu ada rangkaian acara lain Bakalan ada diskusi yang menarik banget dari berbagai macam narasumber Yang hadir di bincang inspiratif Astral Talks 2024 Jadi kalian bisa menikmati, bisa cuci mata melihat instalasi-instalasi yang ada di sini Hayo, kalian yang gak hadir pasti nyesel kan? Tapi tenang aja, kalian tetap akan bisa menikmati keseruannya Jadi ikutin terus keseruan hari ini Bakal banyak banget hal inspiratif yang kita dapat hari ini Dengan tema bersama, berkarya, berkelanjutan Satu Indonesia Awards ke-15 tahun 2024 telah resmi dibuka Demi memberi apresiasi buat anak-anak muda inspiratif Yang berinovasi dan bikin perubahan positif untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan Banyak banget insight yang bisa kita dapetin Seperti bincang inspiratif Astral Talks, barang penerima apresiasi dan beberapa narasumber inspiratif lainnya Astral Talks ini bakal penuh dengan obrolan yang high value Kita bisa dapet banyak insight keren dari profesional-profesional Seperti Samanta Elsener, psychologist writer Jeremy Owen, environment student and content creator Mika Tambayong, public vision Dian Sastrowardoyo, pegiat seni Citra Subyakto, founder sejauh mata memandang Jonathan Sudarta, CEO Halodok Dan Mima D. Ayu Martini, deputi bidang pemasaran Kemen Parekraf RI Diskusi ini bakal dipandu oleh Aziza Hanum, si news anchor yang kece banget Pastinya semua pembicara bakal berkolaborasi bareng penerima apresiasi 1 Indonesia Awards Buat ngasih inspirasi baru buat kita semua Setelah melalui proses seleksi dan penjurian yang ketat Akhirnya Dewan Juri sudah menentukan siapa saja penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-15 tahun 2024 ini Acara ini makin seru karena dipandu sama Boy William yang selalu enerjik Sesi penganugerahan penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-15 tahun 2024 Dibajarkan dengan sangat theatrical oleh Happy Salma Kekayaan yang tiada tolak, yang seharusnya kita jaga sepanjang masa Seluruh penerima apresiasi tentunya telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia Dan inilah para penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-15 tahun 2024 ini Penerima apresiasi bidang kesehatan Ayu Fauziah Adimah Kreator Platform Edukasi Jizi Penerima apresiasi bidang pendidikan Hana Maulida Sahabat Pelindung Anak dari Kekerasan Seksual Penerima apresiasi bidang lingkungan Kevin Gani Pejuang Pangan Berkelanjutan Penerima apresiasi bidang kewirausahaan Yuyun Adianti Serikandi Penenun Asakambung Ntobo Penerima apresiasi bidang teknologi Irfan Y. Pratama Navigator Jaringan Jarak Jauh Selamat ya kepada seluruh penerima apresiasi 1 Indonesia Awards tahun ini Semoga kalian bisa terus menginspirasi negeri ini Gak cuma itu, ada juga penampilan keren dari Hi-Fi Seluruh penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2024 Juga langsung mengikuti Community Gathering Momen itu bisa menjadi fasilitas untuk berdiskusi dan menemukan ide-ide baru Serta berbagi pandangan tentang keberlanjutan program, inisiatif, serta tantangan dan peluang untuk hari ini dan tentunya untuk masa depan Indonesia Gimana guys, keren banget kan? Di era yang terus bergerak maju, para penerima apresiasi ini adalah pionir perubahan Mereka gak cuma membuat inovasi, tapi mereka juga membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah Dengan semangat dan aksi nyata mereka membuktikan bahwa dengan langkah kecil bisa berdapat besar untuk Indonesia Mereka memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan mendorong generasi muda lainnya Untuk berpartisipasi membuat perubahan positif untuk hari ini dan masa depan Indonesia Nah sekarang waktunya gue untuk pamit Thank you banget udah nemenin dari tadi untuk hari ini Jangan lupa tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube 1 Indonesia Yuk terus jadi bagian dari perubahan positif dan terus jadi inspirasi untuk sekitar kita Sampai berjumpa di 1 Indonesia Awards ke-16 tahun depan Tetap semangat dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil kita hari ini